Intro Halo Sosialofas, bersama lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar udang bakar meresap bumbunya Nah Sosialofas pasti sering ya membuat atau membeli udang bakar Pasti penasaran dong gimana sih caranya membuat udang bakar agar bumbunya meresap sempurna Yuk langsung aja kita simak tips berikut ini Yang pertama, jenis udangnya Ada banyak jenis udang yang ada di pasaran Jika mau membeli udang untuk dibakar, pilihlah jenis udang yang dagingnya tebal Jenis udang dengan daging tebal diantaranya adalah windy dan galah Daging udang yang tebal akan membuat bumbu olesan lagi meresap sempurna Atau bisa juga memilih jenis udang jerbung yang kulitnya tipis Yang kedua, bersihkan udang Saat membersihkan udang, sebaiknya jangan buang bagian kulitnya Justru dengan kulitnya yang ikut dibakar akan membuat udang lebih terasa lezat dan beraroma Cukup kerap bagian bumbunya saja agar bumbu olesan meresap ke dalam udang Yang ketiga, bumbu rendaman Bumbu rendaman atau saus olesan untuk seafood yang dibakar Termasuk udang tidak perlu yang bercita rasa dan beraroma terlalu kuat Cukup gunakan olive oil, cuka, garam, lada, dan sedikit perasan jeruk nipis Diamkan udang dalam campuran bumbu tadi selama 30 menit Hingga bumbu meresap sempurna Dan yang keempat, proses membakaran Udang cukup dibakar 4 menit bolak-balik Udang sudah bisa matang dengan bumbu rendaman yang meresap sempurna Usahakan jangan membakar udang terlalu lama Sebab jika terlalu lama membakar udang Daging udang akan bertekstur alok saat ikunya Nah, mudah bukan tipsnya social lovers? Jangan lupa diperhatikan saat ingin membuat udang bakar ya Untuk resep lengkap lainnya, jangan lupa kunjungi website kita di sajamsedap.grid.id Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe itu channel kita Sampai bertemu di tips berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!